Ratusan peserta mengikuti pelaksanaan tes Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK di Kabupaten Tulungagung. Pelaksanaan tes berbasis komputer yang dikelar selama dua hari ini berlangsung di salah satu sekolah SMK Negeri. Pihak Komisi Pemilihan Umum setempat meminjam komputer yang ada di sekolah tersebut untuk menggelar tes ini. Terdapat tiga ruang di sekolah ini yang digunakan untuk pelaksanaan tes. Terdapat sejumlah pertanyaan yang harus dijawab peserta dalam waktu 90 menit. Total jumlah pendaftar PPK tahun ini sebanyak 462 pelamar. Dari jumlah tersebut sebanyak 452 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti tes JAT. Panitia akan mengambil 15 peserta dengan nilai tertinggi di setiap kecamatan untuk lanjut ke tahap wawancara. Nantinya di setiap kecamatan akan dipilih lima petugas PPK. Mereka akan dilantik dan mulai bertugas pertengahan bulan ini hingga pilkada selesai. Pendaftar 462 yang tidak memiliki syarat itu 10 orang. 10 orang itu kenapa? 10 orang itu alasannya macam-macam. Ada yang sudah sesuai doa kesili, dia berkattipnya kecamatan A, pendaftar di kecamatan B, terus kejasahnya ada itu. Kita cakap sama yang keempat itu ada semua. Ini akan jadi berapa? Untuk hari ini kita itu mengambil maksimal 3 kali kebukuan, jadi 15 tahun. Tahapan pilkada kini sudah dimulai. Selain perekrutan PPK, mereka juga menyiapkan perekrutan PPS. Dari Tulungagung, Sungki Pamukkas, KSTV